Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bertemu kembali dengan video saya Pada kali ini saya akan berbagi sedikit ya teman-teman Tentang cara memilih alat yang cocok untuk pengusaha pemula seperti saya ini Semoga video yang saya berikan ini bermanfaat Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, di like dan di komen Semoga video saya ini bisa membantu Kita langsung saja kepada pembahasannya teman-teman Memilih alat yang cocok untuk usaha adalah Merupakan langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas Berikut adalah beberapa langkah yang dapat kita lakukan Untuk memilih alat yang sesuai dengan kebutuhan usaha kita Yang pertama identifikasi kebutuhan kita Tentukan jenis pekerjaan atau aktivitas yang akan dilakukan dengan alat tersebut Pastikan untuk memahami spesifikasi teknis yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut Yang kedua tentukan anggaran kita Tetapkan anggaran yang sesuai dengan kemampuan finansial usaha kita Bandingkan harga dari berbagai merek dan pilih yang sesuai dengan kualitas dan fitur yang kita butuhkan Selanjutnya yang ketiga Evaluasi kualitas dan keandalan Teliti merek dan reputasi produsen alat yang akan kita beli Periksa, ulasan, dan testimoni Pengguna sebelumnya untuk mengetahui keandalan dan kualitas alat tersebut Yang keempat pertimbangkan ketersediaan suku cadang dan layanan purna jual Pastikan bahwa suku cadang untuk alat tersebut mudah didapatkan Periksa juga, ketersediaan, layanan purna jual seperti garansi, perbaikan, dan dukungan teknis Yang kelima, sesuaikan dengan lingkungan kerja kita Pertimbangkan ukuran, berat, dan kebutuhan daya alat dengan ruang kerja kita Pastikan alat tersebut dapat beroperasi dengan baik di lingkungan kerja kita Coba terlebih dahulu jika memungkinkan Jika memungkinkan, coba alat tersebut sebelum memutuskan untuk membelinya Uji performa, kenyamanan penggunaan, dan kemudahan pengoperasian alat tersebut Dengan memperhatikan langkah-langkah di atas Kita dapat memilih alat yang sesuai dengan kebutuhan usaha kita Dan membantu meningkatkan efisiensi serta produktivitas Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli atau orang yang berpengalaman Dalam bidang tersebut untuk mendapatkan saran yang lebih spesifik Jadi itulah teman-teman Video singkat yang dapat saya berikan berkenaan dengan cara memilih alat untuk usaha Apalagi pengusaha pemula seperti saya ini Semoga tip-tip yang saya berikan ini membaik Dan bisa membantu teman-teman untuk memulai usahanya Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada salah Baik disengaja ataupun tidak disengaja Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu kembali di video-video berikutnya Subscribe ya teman-teman Terima kasih